Halo Miss Herta, Halo Faridya, perkenalkan nama saya Cecilia Pistiharyono dari 12.52, Semang BPK Penabur Bandar Lampung. Di video kali ini aku akan menunjukkan proses pembuatan yogurt yang menggunakan susu yang telah dipesterisasi dan juga bubuk yogurt. Dan nanti kita akan fermentasi selama 24 jam. Dan hasilnya bisa dilihat besok. Selamat menonton! Untuk bahan pembuatannya ada susu, kemudian ada plain yogurt, lalu ada bubuk yogurt. Sedangkan untuk pembuatannya ada serbet, kemudian ada panci, lalu ada toples, ada spatula kayu, dan juga ada sendok. Nah, langkah pertama dalam pembuatan yogurt adalah kita harus memastikan bahwa meja ini dalam keadaan steril, jadi kita harus mensanitasi terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mulai untuk mencarilkan terlebih dahulu wadah untuk nanti kita masukkan yogurt agar tidak ada bakteri yang ada di dalam wadah ini. Nah, untuk mencarilkan wadah yang nanti kita pakai untuk pembuatan yogurt, kita menggunakan air panas, lalu kita diamkan dulu selama beberapa menit. Nah, kita biarkan sampai bakteri-bakteri yang ada di dalam wadah ini menjadi hilang, lalu baru bisa kita gunakan untuk tempat peletakan yogurtnya. Nah, langkah selanjutnya dalam pembuatan yogurt adalah kita akan menelitikan, memanaskan susunya, tapi jangan sampai mendidih. Jadi, kita memanasannya di bawah titik-titik, yaitu 100 grader Celsius, dengan tujuan agar protein yang ada di dalam susu ini tidak menjadi mati. Langsung saja kita tuang ke dalam pasunya. Nah, setelah selesai, kita hangatkan susunya, jangan sampai mendidih. Setelah sekali, bisa kita aduk. Nah, sepertinya sudah hangat susunya, kalau telah bunga sampai mendidih. Bisa kita coba. Nah, hangatnya sudah cukup. Dan sekarang kita bisa masukkan ke dalam wadah yang sudah discarilisasi tadi. Sebelumnya kita lap dulu sampai dia kering empatnya tadi. Oke, sekarang kita bisa masukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Oke, kita tunggu supaya dia agak gede sedikit, sudah sudah lebih tidak terlalu panas. Lalu, nanti kita masukkan bubuk dari yogurtnya. Sepertinya susunya sudah lumayan tidak terlalu panas. Nah, kita bisa masukkan bubuk yogurtnya ke dalam. Kemudian bisa kita aduk, biar rata. Pastikan sendoknya sudah disteril, biar tidak ada bakteri yang masuk. Nah, langkah selanjutnya akan kita tutup menggunakan serbet, agar tidak terkena cahaya yang masuk. Pastikan semua permukaannya tertutup. Lalu bisa kita diamkan dulu, fermentasi selama 24 jam. Setelah itu kita bisa letakkan di samping buka, kalau berapa lama dia akan di fermentasi. Kemudian nanti juga sudah kira-kira sudah beberapa jam, bisa kita masukkan dalam bukas. Dan kita tunggu hasilnya besok. Sekian proses pembuatan yogurt. Alas hasil, semoga yogurtnya jadi. Dan besok akan digunakan untuk presentasi biologi.